salam sejahtera Malaysia nampaknya nampaknya pemimpin pemimpin pembangkang belum selesai lagi belum selesai lagi malah semakin memanas sekarang ini semakin berusaha untuk apa untuk memastikan mereka buat kerja dengan baiklah tapi jangan sampai memfitnahlah terbaru terbaru Samsul Iskandar telah membuat satu laporan polis kerana beliau mendakwa fitnah terdapat fitnah mahu cemar nama baik PMO ini dari sinar harian 6 Januari setiap usaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin akan mengantar notis tuntutan kepada ahli jawatan kuasa penerangan parti peribumi bersatu Malaysia bersatu iaitu Badrul Hisham Syaharin berikutan kenyataan fitnah kenyataan fitnah menurut menurut Datuk Seri Samsul Iskandar itu adalah fitnah habislah kalau ini betul-betul fitnah kerana saman lagi memang Papa kedana lah bersatu Papa kedana lah orang-orang bersatu kali ini mungkin bersatu tak Papa kedana lah ialah macam mana Papa kedana lagi memang dah sudah kena buku akaun sekarang Badrul Hisham Syaharin pula dikatakan telah memfitnah jadi kenyataan daripada ahli jawatan kuasa penerangan parti peribumi bersatu Malaysia tahun bersatu Badrul Hisham Syaharin berikutan kenyataan fitnah kononnya 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 penjabat Perdana Menteri PMO sudah menjadi lubuk korupsi excuse me hahaha penjabat Perdana Menteri sekarang adalah lubuk mencari orang yang korupsi ah itu yang betul habislah banyaklah manusia sekarang meroyan apatidaknya nah apatidaknya ramai yang bakal kena menurutnya hantaran yang dibuat oleh seteru politiknya itu langsung tidak berasas berniat jahat dan mahu mencemarkan nama baik PMO beliau berkata hantaran Facebook oleh seorang pengguna aplikasi Facebook yang dimuat naik pada 5 Januari dengan ketetapan akses kepada umum sangat tidak bertanggung jawab malah tidak disokong dengan sebarang bukti jadi dia berkata saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan dan temahan jahat yang telah dibuat ke atas diri saja dan pejabat Perdana Menteri jadi katanya kita alu-alukan sebarang pandangan dan kritikan betul sebarang pandangan, kritikan, cadangan itu bagus kalau Perdana Menteri tak boleh terima kritikan atau pandangan itu Perdana Menteri tak bagus tapi namun katanya ia tidak boleh dibuat dalam bentuk cembuhan dan juga fitnah pandangan dan kritikan oke tapi jangan fitnah sederhana terserta tuduhan yang tidak berasas saya harap pihak bertanggung jawab boleh jalankan siasatan dan segera mengambil tindakan berikutan apa yang diceritakan itu tidak mempunyai sebarang asas katanya dokumen dan ia hanyalah sekadar rekaan untuk memburukan imej saya katanya ketika ditemui oleh pemberita pada Sabtu sebelum ini Syamsul Iskandar tampil membuat laporan polis di Balai Polis Seberang Jaya selain turut membuat laporan secara dalam talian kepada Sumuhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MC-MC berikutan antara yang telah dibuat oleh Badrul Hisham atau lebih dikenali sebagai Cegubar dalam antara itu Cegubar mendakwa sedang menyusun dokumen bukti mengenai penyelenggaraan dana NGO yang diagih oleh setiausaha poli ketik kanan Perdana Menteri apalah carilah bukti kalau ada bukti oke lah tapi kalau tidak bukti habislah kalau ada bukti saya setuju oke buatlah buat laporan polis buat laporan SPRM buatlah segala-gala yang perlu kalau ada bukti tapi kalau tak ada bukti habislah cegmed beliau mendakwa Syamsul Iskandar melalui staff dan proksinya telah menyusun rakan-rakan politik mereka untuk agih dana bantuan NGO termasuk agian bakul makanan serta sebagainya katanya cari bukti jelasnya semua penyelewengan itu akan didudahkan pada 8 Januari depan termasuk menyerahkan segala bukti pada pihak berkuasa terbaik kita tunggulah 8 hari bulan sesuran antaran yang dibuat oleh Syamsul Iskandar berkata beliau mahu pihak polis dan SKMM mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit berikutan fungsi yang dibuat katanya kalau ada bukti silah kemukakan pada pihak yang punya kuasa kalau ada penyelewengan silah laporkan kepada SPRM betul rasuah juga juga SPRM dan tak perlu buat antaran yang hanya mengundang perusahaan rakyat katanya betul nah buat apa di Facebook pergi buat laporan polis pergi buat laporan polis laporan kepada SPRM itu baru betul apa benda di Facebook katanya memang dalam negara demokrasi ini sesiapa saja boleh mengkritik namun bukan dengan cara fitnah tindakan tegas ini akan diberi pengajaran kepada pihak pembakang agar tidak keterlaluan untuk merusakkan image orang lain dengan sewenang-wenangnya mereka-reka ceritaan katanya dan nanti suara rakyat berkata di channel ini salam sejahtera Malaysia wow ini paling paling dasyat di dunia paling dasyat Isam Jalil yang kita tahu beliau sudah pun dipecat daripada UMNO beliau sudah dipecat daripada UMNO dan beliau bukan lagi sebahagian daripada UMNO jadi kerana itu beliau sekarang ini memang menjadi seorang gelendangan politik bolehkah kita sebut dia gelendangan politik kerana dia tak berpati dia tak berpati kemudian dia tidak siapa-siapa yang sekarang bersama dengan dia dengan PN pembukan dengan kerajaan pembukan jadi dia jadi gelendangan politik itulah masalahnya bila terlalu excited sangat dalam politik ini lain daripada di luar kalau kadang-kadang kita rakyat maharin lihat perkara itu bagus tapi dalam politik itu dah bagus jangan lawan bos nanti sendiri kena tapi terbaru ini daripada utusan Malaysia utusan Malaysia paling mengejutkan peguam negara mohon Isham Jalil di penjara atau dendam apa cerita apa kena ini memang habis checkmate lah Isham Jalil kali ini peguam negara telahpun mengemukakan permohonan secara eksparti sebelah pihak agar bekas ketua penerangan UMNO Isham Jalil Isham Jalil dikenakan tindakan sama ada di penjara atau di denda kerana mengkina mahkamah banyak-banyak perkara di Malaysia ini perkara-perkara yang jangan jangan-jangan jangan diganggu adalah pertama 3R kedua jangan hina mahkamah jangan hina mahkamah sebab mahkamah adalah harapan negara untuk menegakkan keadilan tapi kalau sudah menghina mahkamah harus diberi pengajaran lah haruslah diberi pengajaran jadi peguam negara telah mengemukakan permohonan secara eksparti agar bekas ketua penerangan UMNO Isham Jalil dikenakan tindakan sama ada di penjara atau di denda kerana mengkina mahkamah kalau memang betul dia ini mengkina mahkamah saya setuju supaya memberi peringatan supaya memberi teladan supaya memberikan satu amaran kepada manusia-manusia yang lain sama ada yang mau berkuasakah yang mau tumbang kerajaankah yang mau bentuk kerajaankah penyokong kerajaankah siapa sejalah tak kiralah pangkat besar mana tak kiralah kaya besar mana harta banyak mana tapi jangan hina mahkamah disahkan permohonan itu telah difailkan pada 28 Disember yang lalu Disember lalu adalah susulan daripada kenyataan daripada Isham Jalil atau nama penuh dia Izatul Isham Abdul Jalil pada satu temubual bertajuk Town Hall for Justice keadilan dot 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 jadi untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini silah lho masuk atau langgan untuk membaca berita sepenuhnya di utusan dot com dot m y tapi headline dia memang padu peguam negara mohon Isham Jalil dipenjara atau didendam dan ini bukan cakap-cakap bukan cakap-cakap semata-mata tapi permohonan itu sudah difailkan pada 28 Disember yang lalu susulan daripada kenyataan Isham Jalil yang dikatakan menghina makam ha probably nasi sudah menjadi bubur ada peribahasa kata terlajak perahu boleh diundur terlajak kata badan binasa jangan main-main jangan main-main diundur nanti suara rakyat berkembang di channel ini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati